Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 Ternyata orang yang berbentuk hujan. Akhirnya tetap menaik rambanan, ngerit. Akhirnya bisa berbentuk. Tapi setelah ngerit, langsung hujan tadi. Terus mobilnya tak panget. Mesti kita berbentuk mobil. Langsung berbentuk. Jadi perjalanan hidup itu digesikan. Warni orang itu. Pas rahmatinya Allah. Mesti diberes oleh cara Allah. Itu mudah sekali ternyata. Ternyata di rumah tidak dibuat hujan oleh Allah. Setelah ngerit, lagi berbentuk ngerit. Lagi digesikan oleh Allah. Kita harus kepepet. Atau kurung kepepet. Semuanya dipasrahkan kepada Allah. Agar hidup kita itu mudah. Sebagaimana yang kemarin itu kita tidak bisa dimudahkan oleh Allah. Ketika kita sholatnya tidak khusus kemarin itu. Ketika sholat kita khusus kemarin. Kesimpulan yang kemarin itu aslinya kesimpulannya. Yang ada sholatnya khusus. Kesimpulan kemarin. Yang ada sholatnya khusus. Yang ada sholat mulanya. Karena ada kata-kata ini. Ini yang perlu disampaikan kebanyak kaum muslimin. Ada kata-kata mulanya ada sholat. Yang ada sholat yang tidak ada. Yang ada sholat yang tidak ada. Yang ada sholat yang tidak ada. Pembelian umat Islam secara umum. Yang ada sholat itu tidak ada yang berat ini. Apa-apa gampang. Duit. Apa? Maksudnya adalah sholat yang benar... Sholat yang tidak berat ini. Sudah tidak berat ini. Maksudnya ketika di uji Allah SWT berupa, Seorang yang orang yang diberi. Seorang yang berat ini 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 berat. Jadi di uji so sabar, di uji apa kangen lah ini so sabar, di uji penak iso su, syukur. Mereka dua itu tak. Mulanya wong-wong sing sholatnya benar oleh lorun itu. Nggak harus wong sing sholatnya benar, uripe terus penak gemah riba luji-mahin. Mereka minta. Nggak harus. Mulanya koncomnya uripe sekang-ngel. Oh sholatnya benar paling. Mesti sampekan mongon. Minta itu ada di hati mereka yang menghadapi kehidupan Yesus saya itu. Hati-hati tetap istiqomah, tetap tenang, tetap sabar menghadapi ujiannya dia. Dia termasuk orang-orang yang khusus sudah. Mesti buahwasi, mesti buahwasi, sabar gak ini kangen? Kangen lah. Oh jubah wadah ini uripe kangen lah. Mereka sholatnya benar. Nah itu keliru. Mereka sholatnya benar lah. Mereka apa di uji Allah kemarin itu semua orang itu di uji antara nikmat dan antara kesusahan itu di uji. Ini sesuatu yang elek sampai yang api. Ini wanabalukum, bisyari, walhoiri, fitnah kemarin itu. Sehingga kita, apa, sehingga kita nek kepingin nih. Nek kepingin iso sabar, beso syukur, sholatnya seng tenanan. Kuncinya temen beri usam kan gak ngerahi so sabar, gak ngerahi so syukur, nek sholatnya gak tena, gak tenanan nih. Iku kuncinya disitu nih. Mulanya genane, innal insana kuliko halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah mempunyai sifat berkeluh kesah. Ida mazawsharru jazua. Ketika mendapatkan keburukan, dia berkeluh kesah. Wa idha mazawsharru manua. Ketika dia mendapatkan sesuatu yang enak, kebaikan, maka dia menjadi kikir, medit. Ilal musholin kecuari wawang seng sholat. Wawang seng sholat berarti nek, nek wawang seng sholat, seng sholatnya kemang khusuk, maka dia itu akan, nobo, ketika mendapatkan suatu keburukan, dia akan tidak berkeluh kesah. Ya, ini sah, sabar. Ketika dia mendapatkan kebaikan, berarti dia tidak akan pelit. Dia tidak akan pelit. Mulanya ketika kita pelit, ya itu berarti kita menunjukkan sholat kita belum bener. Nek kita berkeluh kesah, nunjono sholatnya rung bener. Kan ngetan, yek? Ilal musholin, alladhinahum ala sholatihim da'imun. Ya, ini wawang seng sholat itu terus menerus di dalam sholat. Ya, ini khusuk. Terus lanjutannya ayat, walladhinah fi amwalihim haqum maklum. Dan orang-orang yang di dalam hartanya mereka itu, disiapkan sebagian tertentu. Lisaili wal mahrum. Bagi orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang tidak meminta, dia bisa menyiapkan. Ini sholatnya bener. Hertanya sudah disiapkan. Disiapkan ada orang yang jauh-jauh di kei, ada orang yang tidak jauh, tapi sampai roh dia butuh sampai kei. Mulanya sampai di koncok, koncoknya sudah tidak gelap jauh. Kita harus susah sampai roh, sampai duit kelebihan. Seperti ini, orang-orang yang tidak jauh. Itu, ini sholatnya bener. Ini sholatnya bener. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka itu, disiapkan bagian tertentu, lisaili wal mahrum. Bagi orang yang meminta-minta, dan orang yang tidak meminta-minta. Dia membutuhkan, orang-orang butuh, tapi minta-minta, orang-orang butuh, tidak minta-minta. Meskipun minta-minta itu jelek, tapi ketika ada orang minta-minta, tetap kita kasih. Namun ketika sudah minta-minta berkali-kali, kita nasihati, tapi dikasih. Oleh itu, nasihati itu, kita kasih. Dikasih. Semampu kita. Ini masih menjeluk-jeluk, kalau ini pasar, ini masih menjeluk, tetap menjeluk kasih, meskipun sedih. Memang disiap. Ini masih menjeluk, jadi kagumnya menjeluk-jeluk. Jadi, kesimpulannya, ini orang-orang susah, bukan berarti, uripe susah, maksudnya, kena ujian susah, bukan berarti dia sholatnya, gak bener. jangan salah menyimpulkan. Bukan berarti sholatnya gak bener. Yang penting, susah, cegak susah, uripe penak, cegak, yang penting, susah sabar, cegak penak, syukur. Maksudnya, ini saya, aku ngarepar, ngantin nanyar, saya saja. Iya, saya, apa yang saya lakukan, saya, kemarin tidak sempat hadir. Karena undangan, sebenarnya, intinya, minta dua harus itu. Tapi, ngantin putri, yang penting, ngantin putri. Alhamdulillah hadir. Jadi, jadi ngantin, jadi, nampun itu didoakan. Yang paling doa, doa untuk pengantin, paling penting saja. Mulanya, minta doa restu. Itu doanya, misalnya, mengguna kancam. Jadi ngantin, sampai doa, barokallahu lakak, wa barokallahu lakak, wa jama'abainakum afi khair. Doanya, nonton, itu doa ini, lu, apa, tembangan, kalau amplop di sini, satu sewu, misalnya. Apa doa ini? Mengguna doa ini, dasar sekali, barokallahu lakak. Ini, barokallahu lakak. Jadi, barokallahu lakak, semoga Allah, memberkahi dirimu, dalam keadaan, mendapatkan nikmat. Terhubah, roka alaikat, dan semoga Allah, memberimu berkah, dalam keadaan, kamu mendapatkan, keburukan. Jadi, kenek musibah, yang diberkahi Allah, oleh nikmat, yang diberkahi Allah. Tapi, diberkahi, 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 sampai, buah, anjing, yang berkati, buah, 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 barokallahulaka, wabarokalaika, wajama'abainakumafi, khair, mulanya enak, diberkahi, 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 sunnah, itu sampai undang, diberkahi, dan doa ini, sungat luar biasa, lebih baik, daripada, am, plop, lebih baik, daripada, am, saya, saya, yang penting, wah, ini, randu duit, pilih, ini, tidak usah pikir, setelah, yang penting, doa ini, sampai, semoga Allah mengumpulkan kalian berdua di dalam kebaikan, semoga, apa pengantin baru yang kemarin sudah kita tunggu-tunggu kehadirannya, semoga diberi berkah oleh Allah SWT dalam kebaikan maupun keburukan, yang ini, yang ini maksudnya kebaikan mendapatkan nikmat dari Allah, keburukan maksudnya menjapatkan ujian, dari Allah SWT, ujian buruk dari Allah SWT, walaupun keujiannya orang-orang, orang-orang keluarga, orang-orang nikmat, orang-orang susah, susah juga diberkai oleh Allah SWT, berupa apa? berupa oleh nikmat, dia bersyukur kepada Allah, berupa oleh susah, dia, sabar, dan semoga dikumpulkan dalam kebaikan, dan jangan lupa, ketika kita berkeluarga, kita berkeluarga itu, kita benar-benar berpikir, agar, keluarga kita itu, kita bawa menuju surga Allah SWT, kerjasama ekonomi, nikah itu, nikah itu kerjasama untuk mendapatkan ridho Allah SWT, mulanya termasuk hadis Nabi Muhammad SAW, kita berkata, kita berkata, kita berkata, 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 kita harus mengharapkan surga dengan pernikahan tersebut, dengan keluarga kita, karena surga itu, surga itu adalah sesuatu yang kita inginkan, yang kita inginkan di dalam jiwa kita, kita inginkan, dan juga sesuatu yang kita minta, surga semuanya ada, bahkan di dalam hati sampai, bukan hanya sekiranya itu, yakni, malah, ayinun, ro'at, sesuatu yang tidak bisa dilihat, dengan mata, yakni, lebih dari apa yang kita lihat, walau udun, samiat, dan tidak bisa didengar telinga, walau khotoro, ala kolbibasarin, dan tidak terbesit di dalam hati, tapi digambarkan di dalam Al-Quran, yakni sesuatu yang kita inginkan itu, tersampaikan di situ, bahkan sampai netaf sirtafis dijelaskan, ketika kita mengunyah suatu makanan, makanan dihidangkan, kuatah, ketika makan hidangan, makanan, terus terbesit di hati, dengan kenikmatan makanan hidangan yang lain, langsung di dalam mulut masih dikunyah, itu berubah langsung, sesuai yang kita inginkan, sampai seperti itu, mulanya kita, sampai seperti itu, sampai seperti itu, mau lagi, pangannya lagi, sampai kerentek, kerentek hati, pengen, oh, ini rasanya asin, langsung asin, sesuai kerenteknya sampai, mulanya kita, dan juga di surga itu, kita masuk surga itu, bersama keluar, keluarga, bersama suami, bersama istri, bersama anak-anak, anak cucu, masuk surga bersama saya, sama bagaimana ustad, kalau amalnya berbeda-beda, ini amalnya berbeda-beda, diangkat, kalau keluarganya, dur, jadi, misalnya, orang tua ini, amalnya, yang api, di derajat tinggi, dia bisa mengangkat anaknya, anaknya derajat tinggi, bisa mengangkat orang tua, bisa bersama-sama nanti, di surga, mulanya, ini masalah ini, dalil, surat fusilat, ayat 31, surat keempat satu, halaman 480, buka dalil, surat fusilat, ayat 31, halaman 480, cucuk saja, halaman 480, 840, ayat berapa tadi, ayat ke 31, ayat ke 31, surat 41, ayat ke 31, halaman 480, kalau mau, kalau mau, kalau mau, sakit, 12. Kemudian, ayat ke Uksoft kub isif, ayat ke Uk LLC, ayat ke Uksoft love, ayat ke Uksoft love, ayat ke Uk enduring, ayat ke Uksoft love, ayat ke Uksoft love, wadabungi amatadda'amu anak terjemah ini kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu minta dan memperoleh apa yang kamu minta nahnu awliya hukum filhayati dunia kami Allah itu penolong-penolong pelindung kalian di dunia dan di akhirat jadi Allah itu sebagai pelindung kita itu bagi wong-wong sehingga musyrik ini wong musyriknya nyalo ngelindungi jin nyalo ngelindungi se setan sehingga masuk nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala dan bagi kalian di dalamnya di dalam surga apa yang kalian inginkan yang inginkan ini ada di surga apa yang inginkan ini ada di diri-diri kalian walaikum fiha mata da'un dan bagi kalian fiha di dalam surga mata da'un apa saja yang kalian minta yang kita inginkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga wong ketika kita ingin apa saja langsung terjadi sebagaimana tafsir Ibnu Kasir dijelaskan pula ketika kita mengunyah suatu makanan kok ternyata makanan tersebut kita membayangkan makanan yang lain yang ingin kita nikmati langsung berubah rasanya kan seperti itu luar biasa tapi tapi lebih dari yang kita bayangkan lebih dari yang kita bayangkan Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu lebih dari yang kita bayangkan tidak bisa bayangkan untuk memahamkan saja bahwa surga itu betapa nikmat nikmatnya terus yang hampir sama hampir sama jadi ini ayat surat az-zuhruf ayat 71 sama surat keempat tiga halaman 494 ayat 71 ini ini monggo di harta ini bisa kepada mereka diedarkan piring-piring dan belas-belas dari emas dan di dalam soda itu terdapat apa yang diinginkan oleh hati dan segala yang sedap dipandang mata dan kamu kekal di dalamnya nah saya paling nikmatkan wa'antum fiha kholidun kamu kekal di dalamnya mulanya surga tadi apa diedarkan kepada mereka piring-piring mindahabin dari emas mulanya emas itu piring-piring emas alat makan emas kemarin kan tidak boleh dipakai di dunia jadi alat-alat makan minum mangkok gelas dan lain sebagainya untuk alat-alat makan dan minum itu diharamkan untuk mati di dunia karena apa besok dipakai di akhirat dan piala-piala wafiha dan di dalamnya mata setahihil ampus apa yang diinginkan di jiwa hati apa seumpuk pingin ini pasti terkabul dan sedap dipandang mata sampai noga ngarah jember noga ngarah gedeng pokoknya semuanya nikmat intinya seperti itu terus kemudian tadi kita sampaikan bahwa kita masuk surga itu bersama keluarga bersama keluarga dan istri surat ayat 23 halaman 252 surat ke-13 surat ke-13 ayat 23 halaman 252 halaman ayat ayat 23 ke-14 halaman ke-14 Selamat malam Para malaikat masuk ke tempat-tempat Mereka ada di semua pintu Kita masuk surga Bersama keluarga Bersama pasangan-pasangan Kita Lanang bareng bujuni Masuk surga Dan anak-anak Dinikah oleh Allah SWT Yang jadi pertanyaan Bujuni luwek kosiji Itu yang jadi pertanyaan Bujunnya yang dua-duanya Dihadap bareng Bujunnya Bujunnya luwek kosiji Bujunnya luwek kosiji Bujunnya luwek kosiji Masa ada Ada tuh Bar nikah, suaminya meninggal Dia nikah lagi Ada enggak? Bahkan sampai 4 kali ada Ayo Anak itu bisa mengangkat Derajat orang tua Di antara dalil Di antara dalil Itu Yang ketua amal Untuk salasin Soda kotin jariatin Awa ilmin yungtaufih Awa waladin Salihin yad'ulahu Maka apa Kenapa anak Salih itu Mengangkat Derajat Karena apa Semua amal Anak itu Orang tua Sudah dapat Anak kalian termasuk hasil usaha Kalian sehingga Amalannya anak orang tua Langsung mendapatkan meskipun tidak dikhususkan Misalnya mau coba Al-Quran Tanpa dikirimkan Sudah mendapatkan Karena inna waladakum Sehingga derajat setinggi apapun anaknya Orang tua otomatis dapat Sehingga anak bisa mengangkat derajat orang tua Kalau tidak diajari kebaikan Maka dia dapat Akibat kedoliman anaknya Tapi jika anaknya Diajari Diulang api, di nasihati Di sekolah, di ngajik Orang tua berlepas diri Mulanya anak Kewajiban kita mendidik Ini tidak dididik Orang tua katut untuk dosa Dosa ini anaknya mau buduh Tidik tidak ada ilmu Mulanya dididik Ini harus dididik Kalau bisa membuduh terus Nah itu urusannya dia Dengan Allah SWT Dan juga ada Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang benar-benar diangkat derajatnya Filjanati di surga Maka dia berkata Ya Allah dari mana ini aku bisa derajatku setinggi ini Dia tidak mengerti keamalannya tidak setinggi Ya Allah dari mana derajat setinggi ini Terus se-serojul tadi Dengan istighfarnya Anakmu untukmu Mulanya minta ampunkan orang tua itu Kita doakan terus Mulanya Sampai terus Meninggal mendapatkan kenikmatan Besok di surga Derajatnya ditinggalkan oleh Allah SWT Mulanya anak soleh Aku tidak harus Tahlilannya tidak diadakan Ternyata tidak diadakan Untuk menolong-menolong Dan diadakan anak durha Derajatnya tidak seperti itu Kita berdoa terus Kita harus buktikan bahwa kita berdoa terus Mulanya kalau diadakan itu tidak diadakan Bukan cairan orang tua yang masih mati Itu tidak diadakan orang tua Saya akan berdoa terus Itu tidak diadakan orang tua Itu tidak diadakan orang tua Aku sering mendoakan Ya Allah maafir liwali walidia warhamu Maka maafir liwali Kadang mereka Tidak ada pendak Banca Bancaan Tunggalnya 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 Al-Quran Kadang ada speaker Semangat Ada speaker Ada Ada Padahal baca Al-Quran Ada yang lebih banyak Seperti itu Jadi Anak bisa mengangkat Derajat orang tua Orang tua Dan orang tua pun sebaliknya Ya ini di dalam Surat Atur Ayat 21 Surat kelima 2 Halaman 524 Cepet pak Surat mantar Surat mantar Surat mantar Atur Ayat 21 Tolong Al-Tura Alhamdulillah Dan orang-orang yang beriman Beserta anak cucu mereka Yang mengikuti mereka dalam keimanan Kami pertemukan mereka Dengan anak cucu mereka Yakni di dalam surga Akan dipertemukan Dengan anak cucu Dipertemukan itu di dalam Tafsir jalanan Di antara sini Yakni maksud Dari kami pertemukan Anak cucu mereka Dengan mereka yaitu anak cucu mereka Di surga sehingga Jadilah anak cucu mereka sama Derajatnya dengan mereka Derajatnya munggah Derajatnya munggah Surga yang sederajat Ambil orang tua Ini anak cucu ini amalan Gak podo Walaupun anak cucu mereka Tidak beramal seperti mereka Yang penting iman dulu Mulai ini anak cucu kita Iman itu yang penting Yang penting iman dulu Bertaukan dulu Iman dulu Ojo ngantek Musyrik Ojo ngantek Gak ngimani ayat-ayat Al-Quran Gak mengimani Ayat Al-Quran Termasuk Gak mengimani Satu ayat Al-Quran saja Itu sama Tidak mengimani Semua ayat Al-Quran Mulai ini Gak mengimani Satu ayat Al-Quran Dia bisa keluar dari Islam Maksudnya hati-hati Dan Apa kita juga pernah mendengar Orang yang tidak mengimani Ayat Al-Quran Contohnya Apa Contohnya Ada orang gak iman Ada si Sihir Ada 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 Jadi ada orang gak iman Ada sihir Padahal itu ada Al-Quran Ya ini Surat Al-Baqarah Sebelum tak terangkan Lebih lanjut Karena Apa itu Sampai anak cucunya Gak beriman Maka tidak akan ikut nanti Karena Ketika tidak beriman Dari Allah Tidak termasuk Keluarga kita Sehingga keluarga kita Itu orang-orang Yang beriman Sebagaimana Yang dikatakan Di dalam Apa itu Di dalam peristiwanya Nabi Nuh Ya Nuhu Innahu Laisam minahlik Innahu amalun Wurusul Anakmu Kanwan itu Bukan keluargamu Padahal anaknya Karena dia Tidak beriman Mulai ini Ketika kita Dua anak cucu Jangan Melok Kelompok-kelompok Sehingga mengimani Al-Quran Meskipun satu ayat Meskipun satu ayat Karena tidak mengimani Satu ayat Bisa Mengimbas Bisa Dikatakan Tidak beriman Kepada seluruh Ayat Al-Quran Ya ini Di antara Masalah si Sihir Contohnya Banyak sekali Di Al-Quran Termasuk Kisah-kisah Nabi Musa Dan lain sebagainya Tentang sihir Dan ini Contoh yang biasa Tak pakai Yang ini Surat Al-Baqarah Ayat 102 Niam Alhamdulillah. 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 Dan bahkan itu terjadi dulu Terjadi juga pada masa kerajaan Nabi Suleyman Kitab itu terusan dirampas Sekarang Nabi Suleyman Dan sekarang pun ada lagi Karena di umat ini pun ada juga orang yang mendapatkan ilham dari setan Dan juga buat kitab Seperti itu Ya ini kitab mujarabat pada zaman sekarang Beda nih Mujarabat zaman Nabi Suleyman Tulisannya itu Ayat-ayat Nabi Suleyman Tulisannya setan Ini ayat-ayat Al-Quran Tulisannya setan Hampir sama-sama Tulisan-tulisan yang tidak bisa mengerti Tidak bisa dipahami Bahkan ahli bahasa pun Ahli yang sama kita pun Tidak ada arti ini Nah ini termasuk diantara salah satu ayat Yang mengatakan adanya sihir Sihir ada dan nyata Namun kita tidak boleh takut Karena apa tadi yang belakang Karena tidak bisa memberi madurat Kecuali diizinkan oleh Allah SWT Dan Allah tidak akan mengizinkan Kepada umat Islam Kepada hambanya Allah Yang minta perlindungan Kepada Allah SWT Di pagi dan sore Di pagi dan sore Hari melani Ada dikir pagi sore Mereka ingin dikir pagi sore Orang sahwati Ambil tukang sihir Ini maksudnya Tidak percaya Tidak pedih Tapi percaya Tidak pedih Tidak pedih Bahasanya dari Abu Hurairah Bahasanya Nabi Muhammad SAW bersabda Jauhilah tujuh Perkara yang membinasakan Ya Rasulullah Apa tujuh perkara yang membinasakan itu Ya Rasulullah Apa tujuh perkara yang membinasakan itu Menjawab Sintar Rasulullah Ar syirku billah Syirik Yang pertama kepada Allah SWT Termasuk sampean Misalnya sholat Tidak ikhlas Kerana saliannya Allah Kerana dunya Itu bisa nanti Bisa masuk syirik Nah itu syirik Yang pertama Yang bahaya membinasakan Solatnya Tidak ada di Apa itu Tanha anilfasyak walmung Mungkar Solatnya Tidak iso Enggarain Tinggal no medit Tinggal no Keluh ke Keluh ke sah Tidak iso Solatnya tidak ikhlas Yang kedua As-sihru Was-sihru Dan si Sihir Nah ini disebutkan oleh Nabi Muhammad Salaam si Sihir Jadi sihir itu Disebutkan di dalam Al-Quran Maupun hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Kita harus mengimaninya Jangan sampai kita Tidak mengimani Kalau kita tidak takut Boleh harus Ngopodi Kita harus dikir pagi dan sore Tolaknya diantaranya Baca anas Al-Falak Kelas itu Sudah cukup Sebenarnya Pagi dan sore Rutin itu sudah cukup Sampai tidak ngarah Tersihir Mulanya ini Ada kejolak Ada kejolak rumah tangga Tetap baca Banyak-banyak baca Al-Quran Banyak-banyak baca Al-Ikhlas Anas Al-Falak Dan itu pun Bisa jadi Gejolak keluarga itu Bukan hanya dari Bisikan setan saja Yang dari jenis Jin Bisa jadi Bisikan setan Dari jenis manusia Yaitu bisikannya tetangga Sampai ini Sampai ini Rumah tangga Kadang-kadang dari Bisikan setan Jenis menungso Yaitu bisikannya Tetangga Itu Mulanya Ketika kita Wismoco Anas Surat Anas Insya Allah Bisikan tetangga ini Tidak berpengaruh Mulanya Sampai sering-sering Baca ini Ada bisikan tetangga Sampai memperkurus Suara-sara rumah tangga Itu tidak Ngarah tembus Sampai sebanyak Baca Gara-gara Tunggu kadang-kadang Tukaran Di buju Buju ini Tunggu Bila-bila Tapi tukaran Di buju ini Kan rugi Jadi Harus hati-hati Masalah rumah tangga Itu memang Nyempale Di situ Karena apa Karena masuk surga Bersama keluarga Anak turun Yang beri Beriman Dan itu Ditafsirkan Di dalam Tafsir jalanan Seperti tadi Mereka Menjadi setara Dengan bapak-bapak Mereka Di dalam surga Dan tidak Mengurangi Pahalanya Bapak Di surga Gak dikurangi Ini Misalnya Misalnya Sampai 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 Mengurangi Ini Derajat Tapi Tidak Mengurangi Pahalanya Bapak-bapak Seperti itu Di surga Bapak-bapak Akhir ayat Disebutkan Tidak Mengurangi Sedikitpun Dari pahala Nenek Moyangnya Orang tuanya Di surga Bapak-bapak 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 Itu rasa khawatir Di keluarga Hapak Tidak 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 A6 Misalnya Dulurim Juga Nanti Bisa Mengangkat Bisa Mendoakan Kita Beda Tapi Derajatnya Beda Derajatnya Allah Orang yang Memberi Safa'at Ambil Yang Disafa'ati Derajatnya Beda Kemuliaan Di depan Allah Beda Misalnya Pak Harjito Yang Derajatnya Beda Derajatnya Tetap Di hadapan Allah B Beda Meskipun Derajatnya Sama Misalnya Satu Perumahan Sama-sama Perumahan Kono Tapi Derajatnya Di sisi Allah Tetap B Beda Tapi Diangkat Bersama-sama Di surga Satu derajat Di surga Tingkat-tingkat Di tingkatan Yang sama Tapi Derajat di sisi Allah Tetap Berbeda Sesuai Amalannya Masing-masing Tapi Diangkat Seperti itu Perumahan Elit Seperti itu Terus Syekh Abdurrahman Bin Nasirah Sadi juga Menafsirkan Ayat ini Keturunan Yang mengikuti Mereka Dalam keimanan Maksudnya Adalah Mereka Mengikuti Keimanan Yang muncul Dari orang tua Jadi Bapak-bapak Iman Akhirnya Mela Iman 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 Tenan Cuma Amalannya Nanti Terang Terangkatkan Seperti itu Atau Kakek Buyut Mereka Mengikuti Iman Kakek Kakek Iman Akhirnya Mela Iman Lebih mudah Mulanya Anak Ewang Islam Mati Langsung Dicap Islam Langsung Masuk Surga Tapi Anak Ewang Kafir Mati Ada Hilaf Perbedaan Para ulama Besok Di sana Masih Di uji Allah Ada Hilaf Perbedaan Tapi Ewang Islam Langsung Islam Seperti itu Mengikuti Islam Iman Masti Masuk Surga Namun Lebih utama Lagi Seh Nasir Asadi Di dalam Kitab Tafsirnya Jika Keimanan Muncul Dari Diri Mereka Diri Anak Turunan Itu Sendiri Memang Benar Benar Muncul Iman Allah Akan Mengikutkan Mengikut Sertakan Mereka Dalam Kedudukan Orang Tua Atau Kakek Buyut Mereka Di Surga Walaupun Sebenarnya Mereka Tidak Mencapainya Pendapat Para ulama Dan Di seluruh Tafsir Al-Quran Kedudukan Anak Lebih Rendah Misalnya Kedudukan Lebih Rendah Tetap Diangkat Kedudukannya Disamakan Dikumpulkan Bersama Orang Tuanya Ya Ini Sebagai Balasan Bagi Orang Tua Mereka Dan Tambahan Bagi Pahala Mereka Ditambahkan Nikmat Terus Diperk Kan Kenikmatan Surga Tambah Kan Tetapi Allah Tidak Mengurangi Pahala Orang Tua Mereka Sedikit Pun Terus Sesuai Dengan Ayat Al-Quran Tersebut Saya Pertanyaan Yang Bagaimana Buju Luruh Itu Melok Sopo Kan Kadang Ada Gagel Menikah Pekoro Enak Pendapat Melok Buju Pertama Ada Dua Pendapat Namun Bisa Digabungkan Yang Pertama Ada Riwet Hadis Imam Tobroni Yang Beliau Meriwatkan Ayyumam Roatin Tufiaan Hazau Juha Wanita Manapun Yang Ditinggal Mati Suaminya Wanita Manapun Yang Ditinggal Mati Suaminya Fata Zawwajat Maka Dia Menikah Lagi Kayak Ibu Sengwes Kejadian Penting Setelah Suaminya Meninggal Dia Menikah Lagi Fahyali Akhiri Azwajihah Maka Baginya Itu Di surga Nanti Untuk Suami Terakhirnya Wah Bojokku Keben Aku Sayang Banget Terus Misalnya Misalnya Jorong Disi Ini Hadis Soh Soh Jadi Menurut Hadis Ini Bahwasannya Wanita Yang Menikah Lagi Maka Dia Besok Di surga Ikut Suami Terakhir Yang Ada Di dunia Dan Ini Dipahami Oleh Um Mudardak Um Mudardak Ketika Sudah Meninggal Dilamar Karena Mu'awiyah Gak Gelam Maka Dia Mendengar Bahwa Abu Dardak Berkata Mendengar Bahwasannya Abu Dardak Berkata Abu Dardak Mengatakan Aku mendengar Rasulullah S.W. Almar Atuli Akhiri Azwajihah Wawiyah Melok Bojones Yang terakhir Sehingga Karena Dia Pengen Melok Abu Dardak Karena Saking Sayang Mbak Abu Dardak Maka Dia Tidak Menikah Lagi Ini Dipahami Oleh Mudard Dardak Di antara Contoh Sahabiah Mudard Terus kemudian Hudhaifah Juga Seperti itu Hudhaifah Berpesan Kepada Istrinya Karena Hadis Ini Hudhaifah Berpesan Kepada Istrinya Jika Kamu Ingin Menjadi Istriku Di Surga Maka Jangan Menikah Lagi Setelah Aku Meninggal Pesannya Hudhaifah Pesannya Hudhaifah Milik Suami Yang Pertama Kalau Suami Pertama Amalannya Kurang Bagus Pilih Indina Makan Ini Belum Selesai Ini Termasuk Pemahamannya Hudhaifah Pemahamannya Hudhaifah Sehingga Hudhaifah Berpesan Kepada Istri Istrinya Yang Kedua Ada Pilihan Ada Pilihan Atau Ulama Mengatakan Milih Yang Paling Soleh Tapi Yang Benar Ada Pilihan Ada Pilihan Dan Milih Yang Paling Soleh Juga Benar Sebenarnya Sama Itu Nanti Dalam Hadis Riwati Imam Tobroni Disebutkan Kepada Ummu Salamah Istri Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Ummu Salamah Itu Dulu Suaminya Abu Salamah Suaminya Namanya Abu Salamah Kemudian Abu Salamah Meninggal Terus Dinikahi Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Ummu Salamah Kan Bertanda Tanya Ini Bu Juni Lu Siji Terus Nabi Muhammad Lu Siji Dalam Arti Bergantian Meninggal Nikah Nikah Cerai Jelas Ikut Cerai Istri Cerai Di Dunia Tidak Menjadi Istri Di Akhirat Meninggal Dunia Terus Nikahlah Lagi Terus Nabi Muhammad Sesungguhnya Wanita Itu Diberi Pilihan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Kemudian Ini Yang penting Kemudian Wanita Tersebut Memilih Mereka Para Suami Yang Paling Baik Akhlak Yang Memilih Yang Paling Baik Akhlak Akhlak Yang Paling Api Nikah Seket Misalnya Tetap Dikei Pilihan Dia Milih Yang Paling Api Akhlaki Yang Paling Api Akhlaki Terhadap Istrinya Adalah Orang Yang Paling Soleh Ciri Khas Orang Soleh Baik Terhadap Keluar Keluarga Kono Solat Solat Keto Solat 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 Batu Nggak Teng Apal Gak Tau Leren Menjid Terus Ternyata Ele Ambe Bucu Dia Bukan Orang Soleh Dia Solat Jelas Enggak Sampai Enggak Khusuk Lahir Batin Jelas Tidak Karena Solat Khusuk Lahir Batin Pasti Dia Akan Baik Terhadap Keluarga Keluarganya Itu Dipertanyakan Solat Ini Kategori Solat Dilihat Dia Baik Dengan Keluarga Keluarganya Maka Keluarganya Keluarganya Ikhlas Ini Pencitraan Api Presiden Api Turun Ke jalan Api Api Pasar Pencitraan Tapi ada api ambik buju, ada api ambik anaknya benar-benar ikhlas Benar-benar lillahi ta'ala, api ambik anaknya ambik buju Buju mulai kategori orang soleh itu ada api ambik keluarga Keluarga ini mulai, ini ada hadis Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya Sampain saya itu baik ambik buju ini pak Sampain saya baik ambik buju ini sampean, kalau sampean meninggal, kalau nikah lagi, di nikah emang, api sampean Dipilih sampean, nonton lho pak Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya Aku itu adalah sebaik-baik orang yang baik terhadap keluarga Keluarga aku, ini Nabi Muhammad itu ulang yang baik Mulai ini kita mencuntuh Nabi Muhammad di dalam baik terhadap keluarga Di antara ini apa? Nabi Muhammad jahit baju dewi Di antara ciri khas wong lanang api Ini keluarganya aku ikut membantu pekerjaan rumah tangga Rumah tangga Ini buju ini si bu, misalnya wong masa gak sempat turun nyapu sampean nyaponi Seperti itu seharusnya Orang ngejib nukabih, ngoten Ini sampean mau mencuntuh Nabi Muhammad jahit baju dewi Termasuk orang yang terbaik terhadap keluarga Nabi Muhammad seperti itu Jadi Ini aku biasa ngoten itu Kita sebuah orang 16-16 tak sempat Ini biasa memang kalau nyuntuh Nabi Muhammad jahit baju dewi Kan ngoten itu Jadi ini para suami-suami itu harus berubah Ini mau gak ngono Nah ini sampean api ekor yang ngono Otomatis wong wedok mudah taat Kan benak, itu kerjasama yang bagus Kerjasama yang bagus Wong wedok api puri yuk mikir itu Wong buju ini api anu di puri apa ini Kan ngono Gitu Nah kan seperti itu Dan juga di liwat liane Anabiru Kola-kola Rasulullah Akmalul mu'mini na imanan Wong sing paling sempurna imani Wong mu'min sing paling sempurna Apa ini sempurna imani Jadi wong sing imani paling sempurna Iku ahsanuhum khuluko Sing paling api akhlaki Penting ini ya Jadi wong sing imani paling sempurna Sing paling api akhlak Akhlaki Mulain Nabi Muhammad jahit In nama bu itu Liutam ima makar imal ah Akhlak Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia Wong sing paling Akmalul mu'mini na imanan Asanuhum khuluko Sing paling api Paling sempurna imani Wong sing paling api Akhlaki Terus wakhiya rukum Khiya rukum linisa im khuluko Dan sebaik-baik kalian Adalah yang paling baik terhadap Istrinya Apa ini khuluko akhlaki Mulanya akhlak Kita berdoa Bener-bener menjadi orang sholah Yang cawai Berpasang-pasangan Seperti itu Ini diantaranya Mulanya Nanti pasti Yang paling baik akhlaknya Karena Termasuk yang paling sempurna iman Mulanya Sehingga Pendapat ulama Ikut yang paling sholah Juga bener Karena dia pasti memilih Yang paling sholah Sholah Seperti itu Dia pasti memilih Yang paling sholah Ciri khas sholah Baik terhadap keluar Keluarga Kalau keimanannya Suami itu Karena kurang bagus Ya Bahkan bisa Nah Istrinya Ibadahnya bagus Ya Apakah nanti Bisa kumpul sama Suaminya Yang keimanannya kurang bagus Ya bisa ketika Sama-sama bertemu di surga Meskipun kurang bagus Ketika Sudah masuk surga Ya bisa Nanti bisa Mengangkat gereja Masuk surga Nah ketemunya nanti kan Kalau dosanya sudah diampuni Sudah habis kan Masuk surga Kan gak Semuanya itu Nikmat sesuai Yang diinginkan Dan Kerentek hatinya itu Juga dibuat oleh Allah subhanahu Wata'ala Tapi tidak bisa Kita bayang Bayangkan Nah kenapa Kenapa Disini Kenapa Ini berarti kan Berlawanan Hadis ini Lu Ini riwayat Si jeneku Jare ini Melok bojo pertama Ini riwayat kedua Kok Milih Milih yang paling Soleh Terus Kompromis 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 Ada hadis Saking Ummu Salamah Jadi Ummu Salamah Malih Jadi An Ummu Salamah Diripatkan Saking Ummu Salamah Jauhji Nabi Sohya Salam Takulu Sama itu Rasulullah Sama Yaakul Jadi Ini penting Termasuk Ibu-ibu Suamini meninggal Berdoa Dengan doa ini Nanti Pasti Suami yang terakhir Itu orang yang paling Soleh Jadi Ini Ningkat Derajat Jadi Wang Wadun Tinggal mati Bu Juni Meneh Bu Juni Kowis Mbede Akhlak Sampai Terus Apa jenis Trauma Trauma Mau nikah Nih Wan Lanang Sampai nikah Justru Nanti Bisa Mendapatkan Yang lebih Soleh Seperti itu Malah Bu Juni Sampai Kejadian Juni Jahat Bareng Mati Nih 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 Pekoro Trauma Jadi Trauma Ini ada hadis Sampai Trauma Jadi Kejadian Ini kan Mana Malah Jadi Apa Itu Rasulullah Mamin Abdin Mamin Abdin Tidaklah Dari Seorang Hembat Tusibu Musibat Yang Menimpa Musibah Menimpa Dia Kemudian Dia mengatakan Innalillahi Wa inna Ilai Roji'un Muni Innalillahi Wa inna Ilai Roji'un Ini Tambah Ini Termasuk Penafsiran Dari Al-Quran Al-Quran Innalillahi Wa inna Roji'un Cukup Tapi Luar biasa Ditambah Allahumma Jurni Fi Musibati Wa Akhlif Li Khairan Minha Ya Allah Berilah Pahala Terhadap Musibahku Dan Gantilah Yang lebih Baik Dari Darinya Ini Ditinggal Mati Innalillahi Wa inna Roji'un Allahumma Jurni Fi Musibati Wa Akhlif Li Khairan Minha Ngerti Diganti Karo Allah Terus Rasulullah Ila Ajar Allah Kecuali Allah Membeli Pahala Kepadanya Terhadap Fi Musibati Musibah Musibah Isteri Isteri Nabi Kolat Matur Sinten Musalamah Falam Matu Fiyam Mengkone Alikane Meninggal Sopo Abu Salam Ketika Abu Salam Meninggal Terus Musalamah Kultu Ngucap Sopo Yang Sinten Rasulullah Sama Aku Mengucapkan Sesuatu Yang diperintahkan Nabi Muhammad S.A Yang Apa Innalillahi Wa inna Jun Allahumma Jun Fi Musibati Wa Akhlif Li Khairan Minha Ngucap Tinimbang Abu Salam Sopo Yakni Rasulullah S.A Akhirnya Dini Kain Rasulullah Karena Akibat Dua Sampai Ditinggal Mati Jun Meneh Terutama Bu Jun Sampai Dumuh Nikah Meneh Uleh Seng Lui A Lui A Dan Kenapa Seperti Itu Kenapa Nabi Muhammad Selalu Mengatakan Di Sebagian Tadi Bahwasannya Wanita Itu Karena Ketika Wanita Itu Muslimah Maka Dia akan Berdoa Seperti Itu Ketika Seorang Wanita Muslimah Berdoa Dengan Dua Pasti Suaminya Yang terakhir Yang terba Yang terbaik Nikah Misalnya Meninggal Terus Nikah Berdoa Meneh Mendapat Suami Yang terbaik Ternyata Meninggal Lagi Terus Berdoa Ini Lagi Mendapat Yang terbaik Lagi Derajatnya Di surga Nanti Ningkat Kepada Yang tertinggi Suaminya Yang terbaik Yang terbaik Melanek Karena Kebanyakan Seharusnya Seorang Muslimah Berdoa Dengan Ini Harus Seorang Muslimah Itu Harus Istrinah Yang terakhir Itulah Yang terbaik Sehingga Menjadi Miliknya Besok Di surga Ada pun Jika Ternyata Suami Terakhirnya Itu Buruk Maka Dia Mengikuti Yang paling Soleh Seperti Itu Karena Ada doa Ini Jadi Misalnya Suami Saya 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 Bujuk Ternyata Bujuk Ini Itu Yang Sampai Harus Berjuang Yang Lebih Baik Aku Pengen Merebut Sampai Kesurga Ini Orang Ditinggal Sampai 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 Namun Nanti Dan Kita Mudah Dan Doa Yang Diantar Itu Terbukti Betul Jadi Ternyata Mendapatkan Ganti Yang Dan Doa Ini Bukan Hanya Untuk Orang Meninggal Sampai karena musibah apapun Sepeda motor hilang Langsung Kan banyak juga kasus Ternyata malah kelar bangun Kan ngertan Itu mungkin dia berdoa Doa yang seperti ini Meskipun gak Retrek doa ini Mungkin di dalam hati Ya Allah ganti Ya Allah mungkin Kan ngertan Meski misalnya gak oleh Gak apal Doa ini bahasa ara Arabe Ya Allah Jadi sabar Sehingga diganti Terus kemudian Ya Allah ganti Ya Allah misalnya Itu bisa Seperti itu Karena orang yang mendapatkan musibah Terus sabar Terus berdoa Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu Watala Ngertan nge Oh nge Sak jane nge Coro kulon nge Kulon nge Marai Coro belajar Gbn Gak ngantek Pinter tenanan Jadi akhirnya Coro nulis Komputer Harap menembutkan Saget Coro saget Sajanya digawin Seperti itu Kalau anak-anak Di foto Di foto Ada Mungkin Insya Allah Doa-doa seperti ini Yang penting-penting Mungkin di share Tegrup Siapapun dia Siapapun dia Baik ditinggal mati suaminya Atau musibah Apapun Ini dipakai doa ini Dan pasti Dan pasti Nanti Dan pasti Nanti Diganti Yang lebih Lebih baik Kita ganti Kitab Meskipun sebentar Kita ganti Kitab Menjadi Bulu Tapi kan Gak seru Karena kita Sudah tua-tua Sudah berumah tangga Dan sebagian Butuh Pembahasan Yang lain Cuma Misalnya Kulau Di nasih hati Teman Kulau Senior Sampai Nek Ngajar Kitab Misalnya Nahmu Atau Apapun Jangan Hanya Membahas Nahmu Saja Misalnya Nahmu Membahas Bacaan Ayat ini Bunyinya Seperti ini Artinya Ini Jelaskan Sampai Maksud Ayat tersebut Sehingga Orang Gak bosan Karena Ngajar Di masyarakat Itu Tidak Harus Hanya Khusus Ilmiah Seperti itu Saja Harus Ada Isi Isinya Mulanya Kaya Ustadz Amin Seharusnya Pengen Lebih Oena Al-Quran Belajar Baca Al-Quran Dijelas Nopisan Malah Mata Itu Nanti Seseru Harusnya Memang Seperti itu Kulau Dinasihati Seperti itu Kadang Kulau Bahas Nah Pula Kadang Karena Memang Kita Sudah Orang Tua Membutuhkan Pembahasan Yang Lain Yang Menyemangatkan Kita Sekarang Bule 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 Buka Meskipun Sedikit Kita Baca Sesuai Judul Masih Masih Bap Tentang Bejana Bejana Jadi masih babulaniah Bab bejana-bejana Dalam bab bejana Sekarang hadis Nomor 6 Jadi ini bab bejana Kemarin kita membahas tentang Dari hadis yang pertama Larangan makan dan minum Dengan Bejana mas dan perak Makanya yang dilarang sebenarnya Makan dan minum saja Sedangkan untuk yang lainnya boleh Misalnya untuk tempat berbundu mas Boleh sebenarnya Sebenarnya boleh Namun sebagian ulang mengatakan Karena Apa ilatnya adalah kesumbungan Sehingga Tidak bu Tidak boleh Tapi Ini corokulo Anut dohir hadis Ini dohir hadis Makan dan mie Dan minum saja Ini dalam rangka hati-hati Ini monggong Termasuk ada celau Mas dan lain sebagainya Dalam rangka hati-hati Jadi Sekarang hadis nomor 6 Ini termasuk Bapak masalah Bejana orang kafir Bagaimana dengan Bejana orang kafir Seperti itu Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Orang kafir Yang dimaksud Ini ahli kitab Nah Ini ahli kitab Misalnya Yang musyrik Yang ganda Agung Ya malah Tidak boleh Jadi Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inas atau menik kita Itu berarti Kaum ahli kitab Ada yang dalam Bumini Kaum ahli kitab Yakni Yang Yahudi Nasro Nasro Apa Kulu Apa teman Sopo kita Vianyatihim Yang dalam Bejana-bejana Nah ahli Ahli kitab Sampai Dulan Yang Melih Disukuh Makan langsung Dikongkong Tanduk Misalnya Ada piring Misalnya Dicayisi piring Tanduk Tanduk Misalnya Piringnya Dik Dik Kalau matahari Sinten Nabi Mas Latak Kulu Jomangan Sopo Siro Vianyatihim Dalam Bejana Ahli Kitab Illa Allah Tajidu Gue Roh Kejobong Yentuh Orang Sopo Siro Kabeh Gue Roh Yang Liyane Bejana Ahli Kitab Nek 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 Liyane Junggu Sampai Tunggunan Bele Kitab Nek Tunggol Liyane Ahli Kitab Nilek Tunggol Liyane Mawon Kan Tunggol Nek 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 Faisi Luh Mung Kong Nung Sopo Siro Yang Bejana Mau Umbah Sik Wakul Luh Man Siro Fiyah Yang Dalam Bejana Mangan Neng Bejana Mane Is Bukan Nggak Boleh Secara Langsung Ini Diterangkan Di Dalam Kitab Kitab Fikih Bahasanya Asalnya Itu Boleh Jadi Asal Dari Bejana Wong Wong Kafir Halal Buli Kejuali Ketika Kita Melihat Naja Satu Bahwa Bejana Tersebut Ada Najis Najis Maka Dia Nek 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 Dihatis Karena Mencucinya Karena Ahli kitab Yang disebutkan Dihatis ini Di riwayat Imam Muslim Disebutkan Bahwasanya Ahli kitab tersebut Masak babi Dan minum Khomer Seperti itu Sehingga Cuci Harus dicuci Ketika Sudah diketahui Benar Bahwa dia Suka masak babi Dan minum Khomer Seperti itu Harus dicuci Itu prakteknya Ada Nanti ahli kitab Memberi makan kita Dan kita Kita tahu Saya sendiri tahu Begana atau Wajan Wajan Kedih Nanti Kiri Nah Dari itu kan Dia kan Nggak apa-apa Kita diberi Makanan Tempe Diborek Wajan Wajan Kiri Dulu Maka Wajan Mulanya Memahami Hadis 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 Memang repot Harus dikaitkan Dengan Hadis-hadis Yang lain Bahkan Apa itu Disini Termasuk Ada dalil Najisi Khomer Ada dalil Najisi Khomer Mulanya Ulama Berbeda pendapat Tentang Khomer Semuanya Mempunyai dalil Bahkan Ini hadis Ini Yang riwayate Yang Yang riwayate Imam Muslim Imam Muslim Disebutkan Bahwa Sahabat Mengatakan Mereka Itu Masa babi Dan Dengan Perak-perak Mereka Masa Nganggup Perak Dan Minum Khomer Dengan Wadah-wadah Mereka Jadi Masa babi Dengan Perak-perak Mereka Dengan Bejar Mereka Dan Minum Khomer Dengan Wadah-wadah Mereka Gelas-gelas Mereka Minum Khomer Terus Nabi Muhammad In Wajat Tum Wairuha Fakulu Fihah Mereka 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 Menanggup Bejana Lian Wasyro Buh Fihah Mereka Mengambil Bejana Lian Apa Gelas Lian Mereka Mereka Menanggup Bahwa Gelas Yang Dese Seandainya Najis Gak Mungkin Najis Dibuang Sembara Sembara Dalile Sembara Orana Najis Tapi Sembara Najis Dalile Bahwa Sahabat Mengatakan Wah Rasulullah Ahli kitab Masak Babi Ambek Minum Khomer Ada Makanan Makanan Babi Najis Ada Minum Ada Khomer Terus Nabi Nabi Ada Lian Makanan Nabi 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 Perbedaan Ulama Itu sangat Luar biasa Kita harus Tahu Yang Seperti Ini Sehingga Cukup Pekiran Nabi 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 Jadi Semuanya Yos Kita Maklumi Itulah Perbedaan Pendepet Dikarangan Para Jadi Kalau Kita Punya Tetangga Yang Anjita Tetangga Banyak Anjita Ustaz Kalau Masalah Jangan Baga 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 Dan Dia Tidak Punya Keyakiran Ada Nafis Kalau Dikasih Makan Kalau Kita Punya Keyakiran Seperti Itu Gimana Nanti Kita Jelas Mungkin Mungkin Kita Jelas Terus Nabi Lanjut Jika Kamu Tidak Menemukan Piring Selain Piring Ahli Kitab Dan Tidak Menemukan Gelas Dari Gelas Ahli Kitab Fasilu Ha Mongko Ngumba Soposiro Ha Yang Piring Dan Nubah Disik Menurut Pendapat Para Sebagian Ula Ulama Seperti Itu Jadi Lanjut Dan Adapun Ketika Tidak Diketahui Najas Tuhan Najis Nya Bejan Nye Wong Kafir Dengan Cara Bahwasannya Mengetahui Ahlinya Yang Wong Ahli Kitab Tadi Tidak Diketahui Bimubah Sarotin Najas Sati Tidak Diketahui Bahwa Dia Bersentuhan Dengan Najis Fainahu Maka Sesungguhnya Juju Istiq Malah Boleh Menggunakan Bejana Tetangganya Wong Ahli Kitab Tadi Ketika Memang Sudah Maklum Yang Diketahui Dia Tidak Bersentuhan Dengan Najis Boleh Kan Kata Sampai Teri Oleh Lianna Hukur Sat Menetab Bata An Nabi S.A.S. Telah Tetap Ada Hadis Dari Nabi Muhammad S.A.S. Wa sahabat Dan Sahabat Nabi S.A.S. Aku Akhadul Ma'a Lil Wudhui Min Mazat Tim Ro'atin Musyrik Atin Jadi Apa Aku Mengambil Wudhu Dari Bejananya Kirbah Kirbah Koyok Timbus Yang Dengung Kulit Dimiliki Oleh Orang Musyrik Malahan Wa Inna Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sesungguhnya Pula Dalile Meneh Bahasanya Nabi Masyarakat Membolehkan Kita To'ama Alil Kitab Makanannya Aliki Kitab Wa Kod Yukod Dimunahu Dan Sungguh Mereka Ini Menghidangkan Makanan Ilena Kepada Kita Fiawanihim Di Bejana Bejana Mereka Jaman Nabi Wongahli Kitab Juga Memberidangan Nabi Sahabat Nganggu Piring Piring Mereka Seperti Halnya Pemuda Yahudi Yang Mengundang Nabi Muhammad S.A.W Alakubzi Sa'irin Wa'ihalati Sanihatin Mengundang Untuk Makan Roti Gandum Dan Roti Gandum Disimpan Lama Di Bejana Yahudi Fakala Mokomangan Sinten Rasulullah Minha Saking Bejana Dan Makan Terse Tapi Nabi Melahat Makan Dari Situ Berarti Bo Boleh Nek Tunggu Sampai Kita Biasa Minum Gelas Sampai Diterima Kanan Ada Biring Tidak Masalah Seperti Itu Jangan Salah Paham Gue Angil Memang Terim Sekali Tempo Saja Setelah Itu Dicu Sudah ini orang Yahudi kan yang dimaksud benar-benar diketahui memang setiap harinya itu seperti itu ingatkan ya? jadi pemahamannya ampun salah paham pokoknya memang kan kebejaanan orang Yahudi oleh hadis itu langsung gak boleh langsung apakah ini orang-orang ahli kita? boleh-boleh saja sampai diterima makanan makan saja asal sampai gak tahu pasti secara pasti tahu misalnya secara pasti tahu ikum beleh kangkung bandan yang tahu secara pasti baru tidak boleh hanya dukaan saja gak pasti memang dia seorang muslim ya sudah kita makan saja gak ada masalah termasuk dalilnya memang sempurna kula wawas ini malah hadis ketujuh ini yakni wan imroh nabni huseinin ini anan nabiyah sallallam wa sahabahu tawabdo'u min mazadati meruatin musyrikatin ya ini termasuk dalil bahwasanya adai wang musyrik pun ketika diketahui bahwa musyrik tersebut tidak biasa bersentuhan dengan najis maka tetap boleh berbudu malahan berbudu ya berbudu dengan adai wang musyrik malahan muttafakun alaih muttafakun alaih muttafakun alaih yang kedelapan an anasib ni malikin radhiullohan huwana anna kodaha nabi sallallam anna kodaha nabi sallallam saat temennya wadai yang gelasnya nabi muhammad sallallam ingkasaro pecah jadi adai nabi muhammad sallallam nabi muhammad sallallam ini diartai nabi sallallam ini diartai nabi sallallam gak kodaha maksudnya nabi sallallam intinya adai nabi muhammad sallallam pecah retak yang kasar fatah oda ini diartai nabi cahaya, silsilatan dan ini diartai nabi silsilatan dari mana rante rante kan potongan digandeng-gandeng jadi itu potongan tangan Min fit dotin sangking perak. Ditambal karo perak. Jadi nambal gelas yang pecah karo perak itu bu. Boleh. Tapi nih sengaja membuat gelas dicampuri perak. Haram. Sama saja nambal baju. Sampai nambal sutra buat yang pelan-pelan bu. Boleh. Tapi nih jarak nge baju kombinasi sutra. Haram. Seperti itu. Nambal ambil jarak ngewe itu be. Beda. Nambal ambil jarak ngewe ini ku be. Beda. Malah nih. Tengfikih dijelaskan nih bahwasannya. Apa itu nambal nih. Nambal nganggup perak dibolehkan. Tapi nih nambal nganggup emas tidak. Karena hadisnya nih ke ini pe. Perak. Khusus perak. Ini emas tidak boleh. Jadi malah nih nganggup nih apa itu. Jadi ingkana adubatu minadabin. 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 Ingkana adubatu minadabin. Sangking emas. Adapun jika nge. Tambalan itu dari emas. Khurima istimalu inai mutlakon. Maka haram menggunakan wadah yang ditambal emas secara mutlak. Haram. Lidukulihi tahta umumin nasi. Karena masuk kepada umumnya nas. Nggak boleh pakai emas. Amah hingkan adubatu minadabin. Tidak ada pun. Jika. Tambalan tersebut dari perak. Wah ya. Utawi tambalan yang songkok perak. Mau itu ya sirotun sidik. Mungkin nambal yang pecah toh sidik. Fa innahu ya juzusti ma'lul inai. Maka boleh menggunakan wadah yang tambalan perai si sidik. Karena poli hadisi anasin. Raduluhu anhu. Yakni mau ingkasaro. Kotuhu Rasulillah. Sya'alam. Fatahuda makanas si'bi. Sil silatan. Sil silatan. Min fiddotin. Yakni. Ditambal dari perak. Maka diboleh. Dibolehkan yang mengkursi sidik. Tok. Selain itu tidak bu. Tidak boleh. Ngerti ini. Sampun-sampun ma'wan. Ini kesimpulan sidik. Wahus kesimpulannya dari hati selarangan makan menggunakan wadah milik ahli kitab. Bahasanya tadi kesimpulannya larangan makan menggunakan wadah milik ahli kitab. Karena mereka tidak menghindari sesuatu yang najis. Harus seperti itu. Sampai ngerti. Dia memang gak memasak-masak yang najis. Maka bu. Boleh. Bahkan mereka itu meletakkan di dalam minuman tersebut. Daging babi. Tadi hadis yang lihat muslim tadi. Ini homer. Maka ini. Sikap yang lebih hati-hati kita jauhi. Ini tidak dipakai. Ini lihat tonggones. Sehingga ahli kitab. Nah ini lihat ahli kitab. Misalnya orang musyrik. Orang musyrik benar-benar orang ganti agomo. Itu malah lebih harus dijauhi. Karena apa ahli kitab ini? Soalnya ada tuntunannya kitab. Meskipun ahli kitab. Meskipun harus dirubah-rubah. Tapi tetap ada tuntunannya. Dan dia mesti tetap ada sedikit banyak menjauhi yang najis. Tapi kalau orang musyrik benar-musyrik tidak diagomo. Ya harus dijauhi. Kan ada orang yang tidak diagomo. Malah harus dijauhi. Malah harus dijauhi. Dia tidak mengerti najis. Tidak mengerti suci. Harus dijauhi. Dan hadis ini menunjukkan dibolehkan. Tukar-menukar kepentingan dengan non muslim. Tonggonem. Boleh. Tukar kepentingan misalnya nyilai ada. Nyilai timbo. Dan lain sebagainya. Karena hal ini sekedar muamalah. Dan sebagai hak-hak tetangga. Bertangga dengan non kafir. Sampai harus baik. Jangan justru harus lebih baik. Bisa karena untuk menunjukkan bahwa orang islam itu baik. Karena mereka itu orang-orang kafir. Tapi kafir yang damai. Termasuk kesimpulan yang keempat. Bahwasannya. Hadis tadi menunjukkan. Apa najisnya? Khomer. Meskipun ada perselian di kalangan para ulama. Ada pun ulama yang membantah. Itu memang. Tiba khomer. Kan khomer haram. Itu kan ngumbang. Aku lak katut. Di umbing. Aku negat di um. Di umbakan. Tapi sebagian ulama mengatakan. Nah najis ini ada keluasan. Dan kita boleh memilih sesuai keyakinan. Kita setelah kita belajar. Dan tahu dalil. Dalilnya. Semoga kajian ini. Berkat dari Allah SWT. Ada tambahan. Kemarin. Bahwasannya. Apa itu? Bahwasannya. Sholat di belakang kemarin ini. Ketika sudah ada shop. Shop wanita. Maka dilarang sebagaimana laki-laki. Itu keterangan dari para ulama. Kalau buka-buka. Kalau cari keterangan dari para ulama. Seperti itu. Kalau sudah ada shop wanita. Maka dia tidak boleh membuat shop baru. Walaupun itu nanti terjadar dengan shopnya pria. Karena itu hanya keutamaan. Bukan tidak sahnya sholat. Sebagaimana di masjidil haram juga. Terkadang shopnya wanita juga berantakan. Jajah-jajah sama laki-laki. Itu tetap dibolehkan. Jadi. Karena banyak dalil tentang larangan sholat sendirian di belakang shop. Dan itu berlaku untuk wanita ketika sudah ada barisan wanita. Tapi ketika tidak ada barisan wanita. Hanya laki-laki dan wanita saja. Maka dia memang di belakang sendirian. Dan bu. Boleh untuk wanita. Karena ada hadis. Nah hadisnya. Tapi kalau ada barisan wanita. Maka dia mempunyai kewajiban merapatkan shop. Meskipun tidak ada keutamaan. Jauh dari laki-laki. Laki-laki. Ngotong ya. Itu sudah. Saumpah mau sampai buat sendiri di belakang. Tapi dengan orang yang lain. Misalnya dua atau tiga. Itu sholatnya sah. Tapi nek sampai. Tapi Abdullah tetap merapat. Tapi nek sampai. Dewi Anto tidak sah menggolah sholata limun faridin kholfas. Sof. Bahkan Nabi S.W.T. Pernah menyuruh mengulang sahabat Nabi yang sholat sendirian di belakang. Sof. Seperti itu. Dan itu banyak hadis. Hadisnya. Jadi lebih baiknya menyambung saja. Yang penting sama-sama sah. Meskipun tidak dapat keutamaan. Sebagaimana yang diharap. Diharapkan. Karena itu juga. Apa itu nanti mengundang fitnah. Lui. Saya itu tidak membuat. Ini tidak membuat. Itu termasuk menjadi fitnah di masyarakat nantinya. Wallahutala'alam. Subhanakallah. Subhanakallah. Assalamualaikum. Langsung. Terima kasih. ya itu boleh dimakan enggak mendaki apa mendaki oh seperti itu boleh itu sama saja itu sama saja sama saja enggak sama saja boleh karena itu tetap untuk dimakan orang bukan untuk sesajen yang enggak boleh itu yang untuk sesajen jadi acara-acara yang untuk sesajen enggak kalau mendatangi enggak kalau mendatangi enggak enggak memang itulah polemiknya kehidupan yang penting dengan bersabar enggak boleh dimakan karena itu masih sembelian untuk Allah subhanahu wa ta'ala karena dia menyembelinya untuk menghidangi tamu yang datang dan memberikan kepada tetang tetangga bukan untuk sesembahan semacam sajen enggak boleh benar untuk sajen untuk berharga yang dosa menyerupainya saja mereka yang menyerupainya itu yang berdosa yang menyerupainya itu saja yang berdosa untuk masalah makanannya tetap halal dan itu sudah dibahas oleh para ulama boleh saja walaupun itu berupa jake jake ayam itu enggak apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa yang di masyarakat sekarang ketika ada acara seperti itu dia membeli menyembelih sembelian semisal ayam itu harus dirinci tujuannya dia menyembelih pasti untuk menghidangkan kepada tamu bukan untuk bukan untuk enggak 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 untuk sembelihannya dihindari yang itu dihindari yang itu karena itu sudah ketika diteliti penuh itu sudah persembahan untuk selain Allah subhanahu beda dengan masalah kematian beda yang itu makanya harus harus rinci bener sehingga kita enggak salah paham dan tidak menjadi fitnah harus rinci bener karena itu untuk selain Allah untuk selain Allah kalau ada unsur persembahan selain Allah ya kalau ada unsur memang itu harus kan ada syarat ya harus utuh dan lain sebagainya dan itu ada indikasi kesana ada indikasi kesana kalau nyala mesti itu niatnya memang memberi makan orang tapi bukan di persembahan untuk jahatnya atau jahat enggak enggak ada masalah yang itu acaranya saja kita nggak usah datang saja enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada enggak ada bedanya itu harus ada rinci enggak di gebel ya Pak Yono ansop itu dari mana itu dari Allah itu sembelian yang hal ya ya terus terus yang dihidangkan untuk orang nah itu kan dihidangkan untuk orang nah itu masalah yang haram acaranya itu tersebut untuk sembelihannya kan untuk hidangan orang maka itu dirinci enggak ada memang terus itu para ulama memang mengambil istihadnya istihad para ulama mengatakan itu harus dirinci karena itu disembelihkan dia untuk tamu bukan untuk apa itu selain Allah sedangkan acaranya sendiri haram sendiri untuk acaranya haram sendiri tapi untuk masalah sembelihannya karena itu bukan untuk berhala beda itu bukan untuk berhala itu memang bukan untuk berhala mereka hanya menyuguhi tamu dan mereka acar bitah tersebut mereka berkeyakinan berkeyakinan bahwa itu memang untuk Allah subhanahu wa ta'ala keyakinan mereka kan untuk Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu dan ini apa yang disampaikan masjid sedangkan kita ini kebab yang jadi bahaya kan kebablasan seperti itu sehingga seandainya itu kamu katakan untuk selain Allah maka konsekuensinya orang yang mengadakan itu musrik enggak betul padahal kebetahan itu tidak sampai kepada kemusrikan enggak ada masalah ini kita lihat yang paling penting yang paling penting seandainya jendengan mengatakan itu ansop maka sama saja orang yang mengadakan acaraca itu musrik kan enggak ya nah ini bahayanya disini bahayanya disini tapi ini acara makanan yang tadi ini memang sebagai syarat sebagai syarat acara itu kan bukan syarat acara sebagai syarat acara misalnya mencari ilmu kanuragan atau mencari pesugian syaratnya kudum boleh betik diungkul nah inilah yang nanti masuk ke an seperti itu jadi memang untuk menjelaskan memang sulit banget itu harus butuh penalaran karena akibatnya kita nanti memusyrikan orang yang tidak musyrik ngertes maksud kudum kudum ini sempat ragu lama dan akhirnya mendapat keterangan ketika kudum ngawas tentang tuban bahwa itu bukan sembelian untuk selain Allah karena jika itu dianggap sembelian untuk selain Allah maka sama saja kita mengkafirkan orang-orang yang mempunyai acara tersebut paham ya maksud kudum yang diarahkan penyimpangan itu karena tidak ada contoh orang meninggal itu diselamat bitahnya kan disitu kan bitah itu nanti bisa saja bisa saja dosa bisa saja apa itu mulai dari dosa makro bitah mulai dari makro sampai kesirikan nah ketika nanti tidak sampai kesirikan jangan sampai kita mengatakan itu sirik seperti itu loh sama-sama bitah bisa mengantarkan mulai dosa sampai kepada kesirikan sampai kepada keluar dari Islam mereka yang berbuat bitah itu niatnya untuk nyuguhi tamu dan dia merasa bahwa itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala akan niatnya tetepan enggak dia salahnya hanya salah paham di dalam mengamalkan ajaran Islam sehingga jadilah itu bit bitah amalan yang menjadi apa itu yang tidak diajarkan Nabi dan dia kerjakan dan dia merasa bahwa itu ajaran Nabi Muhammad s.a.w. kesalahannya disitu si Rekan kenapa ini nah efeknya kan seperti itu ketika ternyata setelah ketika ternyata setelah diteliti itu sembelian untuk Allah masih kategori sembelian untuk Allah jika kita sudah tahu ilmunya kok jendengan buang maka itu termasuk mubah mubah dan itu dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu akibatnya itu sampai merentek kemana-mana sebetulnya maka harus dibedakan dari acara-acara yang nanti ada unsur kesirikan dan hanya acara-acara yang bitah saja kemungkinan acara-acara yang bitah itu banyak sekali bukan hanya itu saja acara bitah saja atau acara yang ada unsur kesirikan harus dibedakan diteliti betul ini orang tahu pasti ini kita jangan bersudun minta-saudun 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 Allah ta'ala alam minta-saudun 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 wa ta'ala alam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minta-saudun minta-saudun